Jadi ada kemungkinan yang kayak di game-game kayak The Last of Us itu kan yang di infeksi jamur cordyceps itu kan masuk akal itu masih bisa itu Ya itu kalau gak hati-hati kita ikutan di eradikasi kalau nyari jamur Iya ya kalau itu tuh jadi kayak ini dia cuma nunggu kesempatan ketika dia udah tuk gitu dapet dapet kuncinya langsung bisa infeksi dan kita cukup sulit untuk mencegah Karena aku gak kepikiran sama sekali ya antibiotik ya mungkin ngaruh ya ada beberapa antifungal kan Cuman agak-agak yang dilakukan lari ke gunung Jadi dingin dong Lari ke gurun harusnya we Lari ke gunung Halo dan selamat datang di Jasa Trending Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Mifta Ayo kopi dulu Di podcast ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai topik-topik di bidang sains dan bioteknologi Oke Kopi ya gak Ngopi juga Sambil ngopi Kapan-kapan bahas kopi kayaknya Bisa Tapi untuk Kesitu minggu ini kita ini Ada Ada bahasan menarik Ini kan Jadi Beberapa tahun belakangan kan kita dihebohin sama pandemi yang namanya Covid-19 Yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Nah jaman dulu kan juga ada tuh pandemi yang namanya black dead gitu kan Black flu juga ada tuh Spanish flu Black dead itu kan hampir yang setengah Eropa hilang mati gitu kan Terus ada Spanish flu gitu Terus ada pandemi-pandemi lain Nah Yang Yang jadi pertanyaan tuh Kira-kira di masa depan ada gak pandemi-pandemi serupa gitu Serupa tapi tak sama Serupa tapi tak sama Akan selalu ada Kira-kira di kedepannya pandeminya tuh bakal kayak apa nih? Kalau menurutmu Kayak apa ya? Ya kayak gitu-gitu aja Ya jelas kan ini ya Domestikasi semakin banyak Hewan-hewan kan Makin lama makin lompat kan itu sebenernya Indikasinya Kalau ini Dari tahun ke tahun Bahkan di apa Inisial pandemi aja kasusnya kayak gitu kan Dari tikus-tikus god itu Si Si Black goo Beeren Black goo Black goo Dokter bukan Nampaknya Black 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 body itu kan dari situ Sanitasi yang celet Terus dari Bawa kewan kemana-mana gitu kan Tapi bukannya Tapi bukannya Tapi bukannya Makin kesini tuh Sanitasi udah makin membaik gitu Apakah Pandemi Kedepannya itu Harusnya enggak separah itu Tapi kalau berkaca di Covid kemarin Kayaknya tetep ancur-ancuran Dengan sanitasi yang Kalau dibandingin zaman dulu Udah Jauh lebih baik kan Sebenernya Iya Tapi kan ganti juga berarti kan Karirnya beda Kalau dulu kan bakteria masih yang ini Jadi pandemi aja Sudah lewat Last Spanish flu Virus Iya kan Virus Ganti Hehehe Gak 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 Gateria lagi Iya juga sih Nah itu Karirnya kan jadi ketambahan unggas kan Kalau didomestikasi kan Iya 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 Karirnya Last ke burung Burung kan banyak Ini nyebarnya Karirnya Ini ya Meningkat ya Karirnya Dia ikut Ikut Jokter Gitu ya Karirnya Meningkat Kita sebelumnya kan pernah bahas ini Evolusi bahkan bakteria aja yang Si ini California itu loh Hmm California itu kan melebar Darinya dia Carirnya cuma serangga Ini tertentu doang Terus dia melebar serangganya kan Yang bisa ditumpangi Iya 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 Si ini juga kayak gitu Walaupun California apa Florida Citrus green ya Florida Sorry iya 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 Berkembang seiring berjalan Beradaptasi ya Tapi ini ya Kan selama ini yang kita Kita berkaca dari pandemi yang dulu-dulu gitu Kayak Apa black dead itu kan disebabkan oleh Virus Eh virus bakteri ya Yersinia pestis gitu kan Terus Flu Spanyol itu kan Virus Terus yang terbaru ini juga Apa namanya Covidnya virus Terus ada yang endemic-endemic kayak Ebola virus Terus malaria itu Maksudnya protis ya dia Iya Protis tak Monkeypok cuy Hmm Monkeypok Yang baru-baru itu ya Yang monkeypok itu Katanya gay Gak sih Hehehe 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 Kayaknya apa Gagal viral cuman Makanya gak terkenal kemana-mana Itu virus kan Virus juga kan Hehehe 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 Terus Kalau bakteri apalagi Selain Yaknya Plague Black dead itu yang paling parah sih Yang ter-record Paling kecil-kecil Oh Tipes pernah Tipes-tipes Oh iya iya Samonella tipi ya Pernah Samonella tipi Itu juga pernah jadi pandemi Nah yang belum tuh jamur ya Iya jamur loh Jamur Kan kalau Kalau Dari Ini ya Kalau dari Secara Struktural Biologinya kan Jamur itu gak bisa ditumbuh di Panasan tubuh kita ya Gak bisa tumbuh baik di Badan kita Karena dia Apa namanya Optimal Optimal Growth nya itu Gak bisa di suhu tubuh gitu 35 tuh gak bisa gitu kan Dia Harusnya di bawah itu kan Suhunya kan 20an gitu kan 22 24 gitu kan Suhu pertumbuhan optimal dia Nah Tapi Mif Kan sekarang Global Warming ya Iya Jadi suhu global itu Naik Otomatis kan jamur Pasti beradaptasi Untuk menyesuaikan suhu Yang lebih tinggi Untuk pertumbuhannya Iya Bahkan kita belum lama Bahas cuy Mulai terlihat Penyakit Dari jamur Iya Tapi kan itu Itu kan di Darwin Quest Iya Oh iya Betul Pasis ini ya Itu Jamur apa itu Tapi mulai terlihat Penyakit-penyakit yang Dari jamur Sampai Gara-gara kita Belum pernah nangani Malah lebih susah itu Belum pernah nangani Atau Akhirnya Pasiennya kan 12 12 Ya Sebenarnya Kalau penyakit Yang disebabkan oleh jamur Itu ada beberapa Kayak Asperdilosis Itu kan Juga dari jamur Cuman Dengan adanya Peningkatan suhu Yang global Ini kan Otomatis Si jamur ini Bakal Lebih gampang Menginfeksi Manusia Gitu kan Menyesuaikan Yang pada Pada awalnya Kita tuh terproteksi Karena kita itu Makhluk berdarah Panas kan Jadi Si jamur Iya kan Jamur Gak bisa Gak bisa tumbuh Di tubuh kita kan Karena susah Beradaptasi Dari Tapi Kalau lingkungannya Makin lama Makin panas Ya dia lama-lama Oh Ini kayak Lingkunganku biasa Begitu Pindah Naman Jadi ada kemungkinan Jadi ada kemungkinan Yang kayak di Game-game The last of us Itu kan Yang di infeksi jamur Cordyceps itu kan Masuk akal itu Masih bisa itu Justru Justru malah susah Ini-ini Antifalinca itu Gak sebegitu banyak Dikembanginnya loh Karena Pada dasar Iya Karena Tadinya bukan masalah Tadinya bukan masalah Dan jamur kan Lebih deket ke kita Ketimbang bakteri Ataupun Jadi lebih Kita ngembangin Ini ya kan Iya Anti jamur Anti jamurnya Targetnya kan Jadi lebih Ini Jadi lebih blurry ya Karena Iya jadi lebih blurry Lebih deket Itu malah Jadinya kayak Ini ya Jadi malah Kayak pengobatan Cancer malah ya Iya Hampir itu Mirim-mirim Ganti Karena-karena Deket Yang dimaksud Deket disini kan Kekerabatannya ya Secara filogenetik kan Jadi ke Deket Genetik Deket Iya Makanya Secara struktur kan Beberapa juga mirip kan Gara-gara Genetiknya Iya Makanya jamur kan Bisa dijadikan Jadi pengganti Daging Iya Untuk sustitusi daging Karena Saking miripnya Tadi Saking miripnya Struktur lokeinnya Lemaknya Ya Ya Kalau gak Hati-hati kita ikuti Ikutan Dieradikasi Kalau Jangan nyari Jangan Iya Ya Kalau Itu tuh Jadi kayak Ini Dia cuma nunggu Kesempatan Ketika Dia udah Tep gitu Dapet Dapet Kuncinya Langsung bisa Nginfeksi Dan kita cukup sulit Untuk mencegah Nunggu cracknya aja ya Tinggal lah Kalau cracknya udah keluar Disebarin ke temen-temennya Hmm Jadi sebenernya Jadi sebenernya Yang Yang bahaya tuh Jamurnya Atau Pemanasan globalnya Kalau kayak gitu Dua-duanya Berarti Pemanasan global is real? Kamu 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 yang mana Kamu Kalau aku sih Isreal Nah aku juga Isreal Orang temenku ada yang Pecah tangan Sialan Hehehe 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 Masanya suhu dingin Disini aja bergeser Kan Kalau di Jogja itu Iya Dulu Gantul itu masih Agak dingin Lama-lama ke kota Kota dingin Bahkan Pegunungannya Ke bawah aja Udah mulai panas Iya Kalaupun Pemanasan global itu Tidak nyata Ya Yang jelas Apa Suhu rata-rata bumi Udah naik Udah naik Sekitar berapa derajat Kan Dua derajat ada Ya tinggal Bertahap aja Sampai si Ini apa Jamurnya Ya beradaptasi Untuk menyesuaikan Dengan suhu Tidih Suhu yang Suhu tubuh Hehehe 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 Jadi bisa aja itu Apa yang Kejadian sain fiksi Zombie itu Beneran terjadi Hehehe 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 Iya Mengingat Ini Karakter Infeksi Cabur kan Karakter infeksi Ya kan Kalau kita bekerja Kejadian Apa Jamur yang Patogenik gitu kan Ke Makhluk hidup Dia kan Selama ini Ke serangga Karena serangga kan Makhluk Yang bukan darah panas ya Darah dingin kan dia Jadi gampang Dia ini Itu Itu bisa dengan Gampangnya Dia mengendalikan Pikiran serangga Untuk Sesuatu yang Jamur itu pengen Misalnya Ke tempat yang tinggi Hehehe Jadi bukan Masalahnya Di sintesis Kalau Virus aja kan Terbatas Ininya Infeksinya ya Kalau jamur Bisa luas banget Hehehe Hehehe Dan Kan Bedanya Jamur sama Bakteri Atau Virus itu Kan Virus kan Dia cuma segitu Terus dia mencah sel Gitu kan Jadi otomatis selnya Langsung mati Kalau bakteri Dia cuma Terpaku pada Satu titik Terus baru infeksi Yang lain Yang lain Nah kalau jamur itu kan Dia bisa bikin Jaringan Hiva Misalium dia Bisa ke seluruh tubuh kita Jadi kita Dia bisa Mengendalikan otot kita Sambil mengendalikan Pikiran kita Jadi behavior kita Bisa dikendalikan Jadi zombie Jadi zombie Bener Nanti kita Melawan taneman Ya mungkin Potensinya Untuk pandemi Bukannya Jika depannya Walaupun dari Virus Dari Bakteri Cuma kalau Jamur itu Bakal menjadi sesuatu Yang berbeda Dan benar-benar Bikin pusing Itu pasti Karena Kayak Antibiotik sendiri Kebanyakan dikembangin Dari jamur Iya Antibiotik dari jamur Otomatis Banyak jamur Yang kepala Antibiotik Iya Jadi Agak Susah juga Kalaupun Dia Kan kekembalan itu kan Pasti punya dosisnya Dosisnya Diletalin Untuk jamur Sel kita Juga kena Parang mirip-mirip Iya Camuran tidak sesederanya Dulu lama-lama Iya Wow Tiba-tiba Ini kulit kita Muncul jamur Tidak Gitu kan Muncul sungut ya Tiba-tiba Iya Mungkin yang sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Penting untuk Dipikirkan kembali itu Jadi Gak Gak cuman masalah Ini sih Infeksi pandemi ke depan Berarti kan juga itu Ada kaitannya dengan Kalau Misalnya Global warming ini Tetap berlangsung Gitu Ya Kejadiannya itu Gak cuman sekedar Bumi makin panas Tapi Kejadian rentetannya Dan yang itu tadi Itu udah mulai terjadi Bukan Bukan Ini lagi Bukan omong kosong lagi Bahwa jamur itu bisa Nginfeksi Itu bukan Sudah Sudah beberapa studi Menunjukkan itu Sudah beberapa studi Ada Ada studi yang Sudah Beneran Kejadian Ada yang Sudah kejadian Dan itu Baru Mungkin Enggak Bukan hot issue Makanya Perkembangannya Enggak begitu cepat Baru satu dua Tapi begitu banyak Gitu nanti Iya Kalau udah kebajak Banyak baru Ini Ya Enggak Enggak sempet ngapa-ngapain juga bro Enggak sempet ngapa-ngapain Hehehe 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 Tapi Misalnya Misalnya nih Beneran sudah kejadian nih Misalnya udah beneran ada nih Infeksi dari jamur gitu kan Udah Cukup Luas nih Kira-kira langkah apa yang Mungkin dilakuin Hehehe Karena aku gak kepikiran sama sekali Ya Antibiotik Ya mungkin ngaruh ya Ada beberapa antifat Fungal kan Antifungal itu kan Hehehe Hehehe Cuman Agak langkah yang dilakukan Lari ke gunung Hehehe Jadi dingin dong Hehehe Hehehe Lari ke gurun harusnya Mif Lari ke gurun Hehehe Kalau dingin Jadi ini Jadi oke Dianya malah Hehehe Ya kan Tapi kan Ya bukan yang adaptasi Di suhu panas jamurnya Kalau yang dingin Hehehe Tapi Kayaknya dia Dia bakat Rangenya jadi Luas deh Karena dia udah Beradaptasi ke suhu panas Hehehe Wah itu Susah itu Hehehe Kalau Kalau itu mungkin Kita harus lari ke gurun Tapi Kita juga mati Hehehe Hehehe Itu bahkan Lockdown pun tidak membantu Kalau Ini infeksinya Tidak cabut Bener Spors itu Gila Gilaan Iya Sepur Gitu kan Itu Mungkin Mungkin Kita besok ini Pakainya HEPA Jadi Jadi maskernya tuh Pakai HEPA Hehehe 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 Hefa filter Pakai HEPA filter Hehehe Hehehe Itu kayak Tendrubito Jadinya kali ya Hehehe 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 Itu mungkin Pakaian Tendrubito Pakaian masa depan Hehehe Iya Makanya Di laut terus kan Kayaknya Dan ratanya Udah terinfeksinya Oh iya Bener 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 Ya itu mungkin Di bawah laut itu Kita jadi Atlantis Tapi kalau benar Pandemi jamur Itu berlangsung itu Kayaknya Kemungkinan manusia punah Gede deh, bahkan Bahkan besar banget, karena Kalau dia sudah bisa Sampai nginfeksi manusia Otomatis sumber pangannya itu Udah pasti ancur-ancuran dong Kayak sekarang aja yang itu Apa Panama disease itu kan Fusarium itu udah kemana-mana tuh Nyerangnya Udah gak jelas itu Kan kalau Prediksinya si Hawking Kiamat itu Gara-gara heat itu ada di 2600 Tahunnya Itu gara-gara panas Gara-gara panas, panas bumi Atau gimana? Panas bumi yang meningkat Dan populasi yang meningkat itu Estimasi umur bumi itu cuma sampai 2600 Udah kayak Mana planet yang panas itu? Venus ya Venus Panas banget sih Itu 200 Merajat Memerah Buminya udah Memerah di tahun 2600 Mantap Estimasinya si Stephen Hawking Bukan aku ya itu Tapi kalau Kayak Venus ya Bener sih Karena kan Venus kan CO2-nya Berapa persen sendiri? Iya Kayak mantan bumi kan Sebenernya Venus itu Iya sih Gitu Gitu Kalau Terjadi pandemi Jamur ya Mungkin bayangannya Kalian bisa bayangin Kayak ini lah Lagi main Game zombie lah Itu pasti kayak gitu Kemungkinan besar Karena kalau dipelajari Dari pola Pola Infeksinya itu Entomopatogenik Panjai kan Yang paling Yang bisa kita lihat Modelnya itu Bisa ngendaliin Serangganya Ngendaliin behavior Serangganya Ya Cukup menarik lah Tapi cukup Menyeramkan sih itu Yang penyeramkan Ya Mungkin Sekian dulu Bahasan Darwin Jasa Trenik Kali ini Saya Bunta Dan rekan saya Sampai jumpa Di Jasa Trenik Berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton